Legal, telanjang tuh, ngerampoknya telanjang. Di tengah jutaan rakyat yang melihat, dan Allah yang mau melihat, tetap aja tuh. Ini perkara niat, Pak. Bukan cuma perkara legal. Lu legal niat lu nipu, tetap aja nipu. Tapi insya Allah, kita ustaz, kita muslim, kita tunjukin. Not only niat. Saya banyak, Mas. Saya nendaftarin keluarga saya. Ibu pribadi berapa? Totalnya sekitar 17.500.000. Saya ambil 2 paket titanium itu, 1 paket titanium 8.525.000 ya. Kalau 2 paket titanium itu 17.050.000. Pokoknya totalnya sekitar 17.500.000. PSI, Meritra Network. Hari ini, dengan izin Allah, kita nyatakan, di launching. Wajah dunia! Masih lihat. Masih lihat. Masih lihat. 27 miliar. 27 miliar. Anda tahu, bikin warung stick and shake berapa duit? Approx, kira-kira ya. Kalau tempatnya nggak beli, nyewa. 800 itu udah kebagusan. 800 juta udah kebagusan. Katakanlah 1 miliar. berarti kita dari ruangan ini sudah akan punya 27 outlet baru warung stick and shape ustad saya kan tadi pakai rumah saya terus saya gak punya rumah, saya mau nempatin ente semua, kasih aneh 27 miliar ente, ente tinggal di pesantren sampai aneh bisa beliin lagi, mau saya loh gimana orang bodoh dong, tidak mau dikasih 27 miliar kalau cuma ngontrakin ente, murah murah segini banyaknya paling berapa rumah dan ada yang gak ada, gak perlu bayar lagi taruh ente di masjid aja segratis nah ini dia pak, mikir bingung kan ternyata 1 baris 1 miliar kali 27, 27 miliar pertanyaannya adalah siapakah yang menggerakkan potensi ekonomi umat ini, jawabannya kapitalis not us bukan kita 1 bank 10 juta nasabahnya saya memang belum legal tapi akan legal tapi yang legal-legal 6 triliun hilang juga hilang juga tengah malam lagi hilangnya, sampai sekarang belum keungkap senturi eh gue diomongin senturi itu kan legal legal telanjang tuh ngerampoknya telanjang di tengah jutaan rakyat yang melihat dan Allah yang mau melihat tetap aja tuh ini perkara niat pak bukan cuma perkara legal lu legal niat lu nipu tetap aja nipu tapi insyaallah kita ustaz kita muslim kita tunjukin not only niat tapi langkah insyaallah besok saya akan minta doa minta doa supaya besok silaturahim lancar dan siangnya langsung saya pers konfren bahwa kita sudah punya izin ayo bismillah kita beli ulang indonesia Allah akbar insyaallah saudara akan naik pesawat besok versernya ngomong begini selamat datang bapak ibu semua di pesawat bapak ibu sendiri keren silahkan bawa bangkunya masing-masing punya ente semua hari ini kejutan buat saudara para penumpang yang menjadi pilot langsung saudara Yusuf Mansur wah kejebur di laut saudara besok naik taksi naik taksi begitu saudara duduk sopil taksi bilang assalamualaikum bu assalamualaikum salam makasih ya ini taksinya ibu saya jadi kerja Allah enak saudara masuk hotel hotel yang milik umat saudara masuk restoran restoran yang milik rakyat eh enak insyaallah saudara masuk ke mal malnya mal umat malnya mal rakyat harganya gak ada harga damping-dampingan harganya murah aja deh habis yang punya modal ente juga kok subhanallah semua bisa dibagi sama ente pada sekarang bukan punya kite tambang emas bukan punya kite tambang minyak bukan punya kite batu bara bukan punya kite kite cuman jadi kuli dulu ini omongan adi sasono pak adi sasono ngomong besok bangsa indonesia kalau tidak berubah tidak bergerak tidak belajar tidak kemudian berusaha akan jadi aborigin di negerinya sendiri dan sekarang sudah terjadi sudah terjadi suami ibu jadi karyawan sebenarnya bukan modern slave budak buktinya apa ya mau duha susah duha lo kerja masih apa duha-duha pakai jilbab gak bisa karena kerjanya sama orang yang melarang jilbab kalau karyawan asli ada haknya dong undang-undang melindungi beragama nyatanya gak boleh berjilbab nyatanya kemudian tidak ada hak sholat jumat padahal kita mayoritas tapi minoritas oh celaka belum lagi kalau kita berpikir indonesiana banyak teman-teman kita di daerah yang bukan muslim tapi kita wajib prihatin sama mereka sekarang saatnya kita bergerak dan kita gak muluk-muluk kejauhan ngomong itu mah kita mulai dari apa yang kita bisa mulai saya memulai dari hotel haji umrah dari hotel haji umrah sekarang disini memulai dari velir trape insya insya Allah nah ibu masuk PSA itu dulu daftar berapa saya banyak saya daftarin keluarga saya adik saya ibu pribadi berapa totalnya sekitar 17.500.000 saya ambil satu paket 2 paket titanium itu satu paket titanium 8.525.000 kalau 2 paket titanium itu 17.050.000 pokoknya itu tanya satu kita 17.500.000 itu tahun 2013 ya ibu kalau misalkan 2013 itu nilai apa ya kalau misalkan oh iya bukan dollar kita gak usah bisa kontrasi jauh-jauh ke dollar misalkan 2013 ibu udah bisa beli motor Mio gitu ya Mio yang baru gitu atau misalkan kita masih beli motor supra sekarang Mio aja udah sekitar mungkin yang baru itu sekitar 21-22 jadi sebenarnya selesinya kalau 17.000.000 berarti mungkin ibu kalau dikonversi sekarang ya sekitar 28.000.000 berat seperti itu jadi dari PSA aja ibu udah mengalami kerugian cukup banyak biar-biar nah sekarang saya kita telusuri PSA-nya dulu ya apakah saat ibu perubahan ke paitren apakah dikonfirmasi gak sama tim Yusuf Mansur itu kalau yang di luar negri itu minim informasi mas kita tahunya pulang ke Indonesia untuk login gak bisa passwordnya turun kontak nanti gak bisa login lalu saya datang ke Bandung untuk menyanyakan itu sekali login bisa terus gak bisa lagi sering kontak di CS PSA-nya susah untuk apa namanya konsultasi dengan CS nya ya soalnya ini yang paitren ya ibu ya jadi dari akses dari klik PSI ke paitren ibu gak dikasih tahu perubahannya karena gini harusnya kalau misalkan ibu jadi semacam di apa ya dipindahkan data ibu sebagai anggota lama paitren harusnya ibu dikasih tahu ibu harus daftar dulu nanti di bagian IT ibu sebagai pengguna lama paitren harusnya tapi ibu ternyata gak dikasih tahu juga bukan masalah di luar negerinya bu tapi di masalah ini setiap perusahaan aplikasi itu punya data saya lupa lagi PT-nya PT yang PSI itu PT-nya apa PT-nya PSI PT-nya itu PT Perintra Sementara Internasional PT kalau gak salah sampai sekarang masih ya iya tapi kurang tahu kalau ditanya saya cek di semua mantifikan itu berawal dari PT Kiritra Sementara Internasional saya cek PT-nya ya ya cek PT cek PT AHI ini saya cari ya ini saya langsung cek alamat PT-nya atau apanya kontrol saya cek perseruan ya ini ya pakai S PT Ferit Tosa Internasional ya bentar seperti ini Internasional oke saya cari di AHU nah ini bu ada nih nah ini PT-nya ada ini para yang bu jenis di kota Bandung Soekarno Hatta jadi nah jadi ketika ibu minta pertanggungjawaban ke sini itu jawabannya bagaimana bu kan menurut informasi menurut informasi gini bu yang saya tahu menurut informasi bahwasannya anggota VSA itu di direct ke paitren betul jadi otomatis jadi anggota paitren semacam itu iya betul tapi di saat saya datang ke sana kan kita gak bisa login harus install aplikasi dulu dan lain lain itu untuk login password tapi passwordnya saya itu kalau login ganti password terus itu gak bisa maksudnya gak bisa langsung bisa gitu servonnya itu error terus error sering error ganti error error gitu jadinya gak bisa sampai sekarang ibu pada saat itu udah udah paitren pada saat udah di direct belum terakhir kali tahun 2014 itu saya ketahuan itu udah paitren tapi maksudnya itu belum masuk aplikasi yang seperti fitur sekarang ini belum kayak di hp itu masih di website tapi ibu udah didaftarin ke paitren pada saat itu sama admin nya saya kurang tahu soalnya selagi saya masuk ke aplikasinya python itu setiap login si servernya bilang passwordnya incorrect incorrect gitu ya maksudnya salah atau anti-password terus jadi gak bisa masuk ini saat ini masih di vsi nah ini ini yang vp ini yang vp ini vsi yang vp ini betul yang ini vsi kan ya nah di paitren pada saat itu gak ada ini gak ada berarti jadi gini saat ibu di direct ke paitren itu ibu jadi anggota baru prinsipnya bukan anggota lama yang udah punya merekrut jadi gini ibu soal rekrutmen ini sebenarnya boleh asal pembayarannya bukan dari uang pendaftaran kalau misalkan menurut undang-undang mlm nya itu sendiri undang-undang penjualan langsung kayak gitulah nah intinya di ibu itu sebenarnya intinya perusahaan itu tidak bertahun jawab penuh atas teman-teman vsi yang lama teman-teman vsi yang yang dulu yang pernah gabung dulu lebih dulu daripada paitren tidak bertahun jawab untuk masuk ke paitren karena itu kan ibu kan ada datanya nih ada data terusnya paitren itu punya database ibu harusnya ibu tinggal masuk tuh tinggal misalkan minta ke misalkan ibu nanyain ke admin misalkan kayak gini ibu kira pesan nanyain ke admin harusnya admin otomatis oh iya data ibu ada asal email ini kayak gitu ada di ibu ibu jadi anggota yang masuk anggota lama jadi tinggal diperbaiki masalah passwordnya karena itu masuk dalam layanan purna jual kalau dalam kasus penjualan jadi admin itu sebagai pelayanan untuk semua anggota kalau ibu lupa password lupa ini yang penting asal ibu nicknya sama kayak gitu bisa dinasukkan jadi kasus ibu itu dari PSI ke paitren itu ibu gak masuk dalam anggota paitren jadi pendaptar yang VP yang VP ya bu ya yang VP itu ibu hangus secara otomatis tanpa pertanggung jawaban paitren walaupun PT nya sama ya bu ya ini kan PT nya sama kan ya walaupun nah ini kan veritra sentar saya internasional walaupun PT nya sama tapi tanggung jawab tanggung jawab paitren secara secara divisi tidak bertanggung jawab kepada anggota PSI gitu kalau dalam kasus ibu gitu walaupun harusnya perusahaan veritra PSI ini ini kan veritra sentar internasional harusnya bertanggung jawab atas anggota-anggota lama yang sudah menginvestasikan dana-nya ke PT ini gitu ya sama PT nya kan sama jadi gini bukan antara paitren dengan PSI karena PT nya sama ibu tidak ada urusan antara PSI dan PT yang penting tanggung jawab PT karena tanggung jawab perseroan untuk kasus-kasus perdata jadi intinya PT veritra sentar internasional itu tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang menyangkut keperdataan ibu di PSI itu kan kasusnya ibu perdata karena keperdataan ada hubungan kerja atau hubungan kerjasama itu sebanyak keperdataan jadi intinya secara undang-undang IT jadi transaksi transaksi keuangannya ibu itu harusnya si PT ini ini melanggar transaksi keuangan kayak gitu harusnya tapi kan kita tidak bisa membuka satu perusahaan itu menjustifikasi satu perusahaan itu serta-merta tapi kalau menurut pandangan saya seperti itu ya itu nanti hasil akhirnya tetap di kembalikan lagi di pengadilan nantinya kalau kasus seperti itu oke kita lanjut ya ibu ya setelah PSI ibu lanjut ke gimana saya mau menang di saat saya tanya ke CS yang ada di Bandung di manajemen di Bandung itu di kantornya kan kita nya di luar negeri pakai nomor luar negeri tidak dunia ya ya atau untuk daftar untuk misi formnya update-nya pakai cemerna luar negeri setelah kita pulang Indonesia sama-sama pakai Indonesia punya nomor ya sehingga kita pasulitan juga untuk transaksi disitu jadi kita tidak bisa kasih solusi jadi gini ya bu ya gak ada hubung cuma gini selama ibu punya email selama ibu punya email punya jadi kalau misalkan gini saya balik ke kamera saya jadi selama ibu punya email linknya masih ada terus ibu itu pendaftarannya emang masih aktif di perusahaan itu kalau misalkan jadi gini dalam satu pendaftaran itu biasanya kalau tidak menyertakan nomor itu biasanya menyertakan email atau kalau sekarang bisa menyertakan facebook atau misalkan media sosial yang lain bisa di direct untuk satu pendaftaran ke aplikasi ya bu ya misalkan kayak saya mau daftar opo nih atau misalkan mau daftar yang gampang teman-teman yang masih millennial mau daftar mobile agent nih ya tinggal ini tinggal daftar lewat facebook itu bisa sekarang nah berarti kan karena itu kasusnya ibu itu karena ganti nomor jadi sulit dan mungkin bukan sulit sebenarnya bu sangat mudah selama data itu suatu perusahaan nama ibu ada itu gak dipersulit harusnya tinggal dibikinkan lagi password baru jadi ini ini bu ya saya kasih tau ibu punya ID misalnya gini ibu daftar di aplikasi saya nih sebagai penjualan motor atau penjualan tas atau apa ya ibu daftar di saya nih sebagai member sebagai agen ya nah ibu pake nomor luar negeri nih nah begitu ke Indonesia ibu kan harus pake nomor Indonesia iya tau nah ibu mau akses itunya dulu ibu waktu pendaftaran kan ada email juga nah ternyata kalau misalkan loginya harus pake nomor ibu kan harus memperbarui nomornya nah ketika ibu bertanya ke saya ibu emailnya ada gak nah ibu bisa menunjukkan bahwa emailnya ibu ini bener oh berarti tinggal ganti nomor tinggal ganti perubahan nomor ke akun ibu kan intinya ibu pinginnya pake nomor Indonesia nah si perusahaan si IT ini ini tinggal bisa ngeklik tinggal bisa ngetik ya tinggal ngetik di aplikasinya di dalam ya di maksudnya di backend atau di mungkin bukan di backend ya kayak di macam di dalam aplikasi perubahan itu ada sebenarnya saya sulit ngasih tau secara umum jadi intinya si IT itu gampang sekali merubah apapun yang ada informasi yang ada di dalam satu aplikasi itu tergantung IT nya makanya dalam undang-undang perjanjian undang-undang perjanjian secara digital itu antara apa ya pendaktar kayak gitu ya antara pendaktar dengan pemilik perusahaan itu selalu disertakan kewajiban-kewajiban dan klausur-klausur yang ada di dalamnya itu baik kewajiban maupun haknya kayak gitu itu selalu ada sebelum ibu daftar itu biasanya perusahaan itu wajib ngasih tau nih ini syaratnya ini kewajibannya dan ini hak ibu kayak gitu nah ibu ketika udah disitu di klik daftar saya setuju berarti ibu telah menetujui hal-hal yang bersangkutan dengan aplikasi tersebut semacam itu paham ya ibu disini ya nah jadi intinya si perusahaan itu tidak bertanggung jawab atas perubahan yang harusnya di direct ke pahitren dari PSA itu tidak bertanggung jawab intinya perusahaan itu emang kalau dalam hal ini tidak bertanggung jawab dalam kasus ini jadi mungkin kalau pahitren itu kan masa lalu tapi kan tanggung jawab PT-nya gak bisa dong tanggung jawab PT-nya harus berhubungan walaupun misalkan pahitren sesuai janggi sebenarnya kalau misalkan lihat dari janjin dari Yusuf Mansur kan ibu ya Yusuf Mansur kan menjanjikan tuh bahwa setiap anggota PSA itu nanti menjadi anggota pahitren kan itu banyak di video-video di youtube sih